Hai cofrens, bilangan asli dari lambang bilangan Romawi XCIX adalah Bilangan Romawi itu merupakan sistem penomoran dari Romawi kuno Ada beberapa bilangan asli yang udah ada lambang bilangan untuk acuannya nih 1 dengan I, 5 dengan V, 10 dengan X, dan seterusnya sampai ke 1000 Lalu ada aturannya, kita boleh menuliskan berulang tetapi maksimal 3 kali Tetapi VL dan D tidak boleh berulang ya Selanjutnya, kalau menuliskan lambang yang nilainya lebih kecil di sebelah kanan kita jumlahkan Tetapi kalau di sebelah kiri kita kurangi Nah sekarang ada XCIX Coba cofrens perhatikan mulai dari X dan C-nya dulu Untuk X, yaitu bener banget ada 10 Sedangkan C ada berapa cofrens? Bener banget, C itu nilainya 100 Antara 10 dan 100, mana yang lebih kecil? Bener banget, 10 itu lebih kecil Eh, ternyata dia di sebelah kiri Berarti artinya kita apain? Kita kurangi Yang kita kurangi itu yang nilainya besar, dikurangi yang nilainya kecil Berarti 100 dikurangi 10 Lalu selanjutnya ada I dengan X nih cofrens I adalah 1, X adalah 10 Mana yang lebih kecil? Bener banget, yang lebih kecil adalah 1 Jadi kita tulis 10 dikurangi 1 Nah cofrens perlu mengingat-ingat aturan ini ya Dalam operasi hitung campuran Jadi dalam tanda kurung kita kerjakan dulu Baru perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan Nah sekarang 100 kita kurangi dulu dengan 10 Yaitu 90 ya Kalau cofrens mau coba menghitung dengan pengurangan bersusun, boleh banget Caranya seperti ini ya Ingat nulisnya itu tetap harus lurus Antara satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan seterusnya 0 kurangi 0 0 0 kurangi 1 Nggak bisa, jadi kita pinjam depannya Depannya dipinjam jadi 0 0-nya pinjam, kita jadi 10 10 kurangi 1 Bener, ada 9 ya Bener ya Ada 90 ditambah 10 kurangi 1 Yaitu 9 Nah sekarang tinggal kita jumlahin cofrens Ada 90 ditambah dengan 9 Ini juga nulisnya harus yang lurus ya 0 tambah 9 9 9 tambah 0 9 Jadi kita punya 99 bilangan aslinya Yeay, berhasil Hebat banget cofrens Sampai jumpa lagi ya Di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya cofrens Sampai jumpa lagi ya